semakin menghilang ya, semakin berjalan, apakah ini emang tidak terdeteksi gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam informasi, salam pengetahuan kembali dengan iqtube channel, dan pada kesempatan kali ini iqtube akan mengunboxing kembali yaitu sebuah paket yang bernama My Wearless, ini biasanya untuk imamless jean oke, kita langsung saja unboxing tanpa banyak yang disampaikan oke, untuk paketnya ini ya, terbukus oleh bubble wrap dan ini menggunakan jasa kirimnya itu adalah JMP oke, dan seperti biasa, untuk paket ini sudah tergeletak di halaman rumah jadi kebetulan sedang tidak ada di rumah, kebetulan lagi kerja gitu kan ya sepertinya sih semoga tidak dilempar gitu kan jadi untuk pihak biasa kirim, kalau melakukan pengiriman mohon untuk konfirmasi ke yang punya agar jika terjadi apa-apa, tentunya si pembeli tidak akan kecewa ya dengan pihak biasa kirimnya dan juga tidak merugikan biasanya pihak penjual yang menjadi komplenan oleh pembeli nah ini dia, pakai bubble wrap, dua lapis dan ini paketnya, untuk dusnya sih ini emang agak sedikit penyok teman-teman di sebelah sini tapi semoga di dalamnya tidak apa-apa ya, tidak terjadi kerusakan oke, ini dia Mi UHF ya kita buka saja langsung apa saja di dalamnya nah, untuk kelengkapannya oke ini sudah kosong ya sudah kosong semuanya kita simpan saja di bawah jadi, ini dia di dalamnya ada yang pertama ini adalah banduknya nah ini banduknya untuk dipasang ini ya seperti ini seperti ini ya mungkin seperti ini saja ya teman-teman ya mungkin seperti ini saja ya teman-teman dipasangnya seperti ini hmm ini nya bisa di setting senyaman mungkin nah kemudian setelah banduknya ini ada kabel US usb ini tipenya tipe B ya teman-teman sebenarnya ini untuk melakukan charging atau untuk koneksi apa ya nah ini dia memiliki dua colokan dalam satu usb-nya dan kedua-duanya adalah tipe B tipe B oke kemudian di kasih ini untuk microphone-nya ya pelindung microphone kemudian ini untuk konektor juga ya konektor ini biasanya untuk kayak seperti amplifier ya amplifier ya ataupun celokan yang besar kalau di masjid itu nah kemudian ini ada splitter splitter ya splitter ya ini untuk audio dan juga untuk headphone-nya ya untuk mendengar dan juga untuk suaranya dan yang berikutnya ini dia penangkap penangkap wireless-nya jika app-nya oke kita coba nyalakan apakah sudah ada baterai-nya oke disini sudah nyala ya teman-teman untuk ini kita akan coba ke apa ya ke ini aja kali ya kita akan coba ke handphone bisa nggak kalau langsung dimasukkan ini terdengar suaranya seperti biasa kita akan coba melalui aplikasi kinmaster tapi yang ini pun kita harus nyalakan lihat di sini sudah ada tombolnya ya nah ini ada tombol standby ya teman-teman ini ada tombol standby kemudian ada tombol volume besar dan juga kecilnya ini sudah ada kita coba nyalakan semoga sudah terisi ini sepertinya belum terisi baterai ya teman-teman ya jadi kita harus melakukan charging dulu wah terpaksa nih video unboxing-nya harus terpotong karena karena untuk melakukan tes suaranya ini harusnya charging dulu nah lihat teman-teman ini tidak nyala ya baterainya habis belum terisi baterainya belum terisi kita harus melakukan charging dulu oke mungkin untuk kelengkapannya ini sudah lengkap ya mulai dari si wireless-nya ini kemudian ini ada bandoknya ada splitter kemudian ada konektor untuk ke amplifier ataupun ke speaker masjid dan ini sepertinya untuk charger ya sepertinya untuk charger dengan 2 kabel tipe B ya tipe B jadi untuk kelengkapan sih oke kemudian kita bahas dari fiturnya ya sekarang untuk fiturnya jadi ini fiturnya itu dia long distance connection itu wireless microphone ini bisa menjangkau jarak hingga 50 meter dan receiver-nya dari receiver-nya sehingga saat aman saat Anda harus berjalan-jalan saat ingin melakukan interview kata-katanya rancu ya ini dari toponya ya kemudian ini universal for iOS and Android jadi wireless microphone ini bisa digunakan untuk segala smartphone boleh dari Apple hingga Android sehingga memudahkan Anda saat ingin melakukan rekaman jadi bisa untuk Android ya oke ya dicolokkan ke HP ya kemudian compatible with multiple device wireless microphone ini mendukung berbagai device mulai dari smartphone hingga laptop ternyata laptop bisa ya untuk settingnya sebenarnya sama tinggal colok saja tapi kita tidak tahu karena yang di bandoknya ini mati ya tidak ada baterainya belum kita charge kemudian namun microphone ini tidak mendukung amplifier speaker ataupun system PA tapi mudah-mudahan bisa di masjid ya di speaker masjid soalnya rencananya saya membeli si wireless ini si microphone wireless ini itu untuk disumbangkan ke masjid karena dari judulnya ini lihat mic wireless imam masjid ataupun tour guide terkannya tulisannya semoga saja ini bisa berfungsi ya untuk speaker yang ada di masjid oke teman-teman mungkin untuk unboxing kali ini mohon maaf saya tidak bisa melakukan tes namun nanti kita coba charge dulu ya nanti kita akan lanjutkan unboxing ataupun melakukan tesnya setelah si bandoknya ini terisi oleh baterai oke kita sudahi dulu nanti kita lanjutkan dah oke teman-teman semua kembali dengan iGTube dan kita akan melanjutkan video yang sebelumnya sempat terputus ya dikarenakan untuk si bandok ini ya microphone nya itu dia belum ada baterai nya jadi kita harus charging dan sekarang kita sudah melakukan charging ke wireless nya maupun ke si microphone nya ya yuk kita tes sekarang tapi ngomong-ngomong saya baru ngel loh perasaan ini gak ada manual book nya ya biasanya sih kalau wah produk elektronik itu ada manual book nya nah saya coba untuk lihat pertama kali kita unboxing pun di dus nya sudah tidak ada apa-apa lagi ya hanya paketan ini saja oke jadi manual book nya tidak ada kemudian dan suka ada kartu garansi juga kalau untuk yang produk-produk gitu kan untuk merek nya pun disini bahasanya bahasa apa ya korea apa cina apa jepang gitu kan ya teman-teman ya boleh lihat disini nih jadi gak gak ngerti gitu ini produknya produk apa gitu kan ya merek nya itu cuman disini kita bisa lihat disini ada namanya Shure nah nih lihat oke Shure kemudian untuk di depannya ini ada UHF RX nah ini teman-teman ya bisa dilihat oke lah itu mengenai merek nya jadi kita gak tau mungkin dari Shure ya merek nya cuman di dus nya tidak ada merek nya sekarang kita akan langsung lakukan tes oke pertama-tama kita akan coba untuk menyalakan si wireless nya nah ini ada warna biru ini cutter warna biru oke berkedip kemudian kita coba nyalakan untuk yang bandoknya disini ada tombol standby dia berwarna hijau kemudian disini ada angka entah dia frekuensi nya atau volume nya saya juga kurang tau ya ini untuk apa mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah mencoba produk ini dan ingin menambahkan informasi silahkan di kolom komentar ya oke untuk cara pakenya ya mungkin untuk dilihat seperti ini ya kalau biasanya kita seperti ini tapi bukan gini ya teman-teman cara pakenya itu yang betul itu adalah seperti ini nih nah jadi ini adalah pengait untuk ke telinga kita ya jangan salah ya teman-teman karena ini bukan headset bukan headset jadi ini berfungsi hanya untuk microphone saja kita tes ke handphone ini pertama kita tanpa menggunakan splitter ya ini ya splitter Y oke apakah langsung nyambung atau enggak gitu kan ya kita coba oke sudah dicolokkan dan kita akan coba tes ke aplikasi kinemaster kita akan coba rekam oke apakah akan terdengar atau tidak ya kita akan mulai coba untuk merekam hello 123 123 dan ini katanya sih jauhnya itu 50 meter kita akan coba ya saya akan berjalan ke depan oke satu dua tiga 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 oke teman-teman kita sudah mencobanya ini dengan mencolokkan langsung apakah audionya terdengar di handphone ini atau tidak ya kita akan cabut kita akan coba untuk mendengarkan pertama-tama saya akan coba keraskan volume nya oke ini dia suaranya hello 123 123 dan ini katanya sih jauhnya itu 50 meter kita akan coba ya saya akan berjalan ke depan oke semakin menghilang ya semakin berjalan apakah ini emang tidak terdeteksi gitu kan ini tanpa splitter ya teman-teman ya nanti kita akan coba menggunakan splitter oke kita akan coba menggunakan splitter nah ini dia kita coba kan ke handphone kemudian kita pilih yang ada mic nya ya teman-teman nih nah disini ada dua ada yang untuk headphone ini ada headphone nya ada yang mic kita coba ke mic colokkan splitter nya oke setelah itu kita akan test kembali ya yang tadi kita akan hapus file nya nah sekarang kita akan coba oke mulai 123 saya akan coba jalan ke depan lagi ya seperti tadi 123 1 123 120 tentunya ada kejauhan 2 meter dari 3 meter dan dan 4 meter mas bisa menecaukan oke kembali lagi ya saya sudah kembali lagi teman-teman Jadi untuk jaraknya itu Barusan kurang lebih Dari sini sampai depan rumah itu 1 meter 2 meter Kurang lebih 4 sampai 5 meter ya teman-teman Kita akan coba untuk Melakukan tes suaranya Apakah lebih baik dari yang sebelumnya Atau emang sama saja Ini dia teman-teman 1, 2, 3 Saya akan coba jalan ke depan lagi ya Seperti tadi 1, 2, 3 Saya ada kejauhan 2 meter Sekarang 3 meter Kemudian 4 meter Dan ada kucing Saya balik lagi karena kucingnya mau masuk ke rumah Bisa mengacaukan Tag video saya Oke kita kembali lagi Halo Ya Saya sudah kembali lagi Oke teman-teman jadi itu dia Ternyata Si microphone wireless ini Dia lebih berfungsi Ataupun berfungsi Ketika dicolokkan ke Splitter Jadi teman-teman Kalau mau merekam audio Itu harus menggunakan splitter Karena tadi kita sudah coba Tidak menggunakan splitter itu Ternyata tidak bisa Mengeluarkan suara Oke mungkin itu dia yang bisa dibahas pada kesempatan unboxing kali ini Yaitu mengenai wireless untuk microphone imam masjid ya Tapi mudah-mudahan ini bisa untuk di speaker masjid Amplifier Karena tadi sih saya baca fiturnya itu Tidak support gitu kan Tapi semoga bisa Jadi Barokah lah Kalaupun enggak ya mungkin saya pakai sendiri lah untuk bikin font Oke itu dia teman-teman Mengenai microphone wireless unboxing kali ini Semoga informasinya dapat bermanfaat Dan jago teman-teman semua Seperti biasa Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara klik subscribe Like Dan juga bagikan Agar informasi ini juga dapat bermanfaat Untuk para youtuber lainnya Terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf atas segala kesarham Salam informasi Salam pengetahuan Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax